Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan juga kelebihan pupuk NPK Ponska untuk tanaman cabai. Pupuk NPK Ponska adalah pupuk majemuk. Pupuk majemuk sendiri berarti pupuk yang memiliki lebih dari satu unsur hara, misalnya pupuk NP, NK, dan juga NPK. Salah satunya yaitu pupuk yang akan kita bahas ini, yaitu pupuk NPK Ponska. Pupuk Ponska memiliki bentuk butiran berwarna merah muda, bersifat higroskopis, sehingga mudah laru di dalam air, lebih mudah terserap oleh akar tanaman cabai, dan memiliki unsur hara yang lengkap antara lain yaitu kandungan nitrogen sebanyak 15%, pospat atau P2O5 sebanyak 15%, kalium sebanyak 15%, dan juga kandungan sulpur sebanyak 10%. Dan berikut ini adalah keunggulan pupuk NPK Ponska untuk tanaman cabai. Yang pertama, batang tanaman cabai akan lebih kuat, memperbanyak tunas, dan juga tidak mudah patah. Mempercepat proses pertumbuhan akar, meningkatkan daya tahan tanaman cabai dari serangan penyakit baik di musim hujan ataupun di musim kemarau, dan dapat memacu pembentukan bunga dan juga buahnya. Dapat memacu pertumbuhan tanaman cabai baik pada masa pegetatif ataupun pada masa generatif. Menjadikan tanaman cabai lebih hijau pada bagian matang terlebih di bagian daun. Kandungan unsur hara yang cukup lengkap yang terdapat pada pupuk NPK Ponska akan menekan biaya perawatan, karena kita tidak wajib lagi untuk menambahkan campuran pupuk jenis lain. Walaupun pupuk NPK Ponska memiliki banyak kelebihan dan juga keunggulan, ternyata pupuk NPK Ponska juga memiliki berbagai kekurangan antara lain seperti, jika kita menggunakan pupuk NPK Ponska secara berlebihan, justru akan membuat kondisi tanah akan menjadi tidak baik. Disebabkan, bahan tambahan yang terkandung pada pupuk NPK Ponska akan merusak sifat-sifat dan juga unsur hara alami yang ada pada tanah. Sehingga, pertumbuhan tanaman cabai menjadi tidak baik. Penggunaan pupuk NPK Ponska dengan cara yang berlebihan akan membuat sifat asam yang ada pada tanah akan menjadi menurun dan berakibat tanah menjadi basah sehingga akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. Biasanya pertumbuhan batang menjadi lambat dan juga daun menjadi tidak sehat. Penggunaan pupuk NPK Ponska secara terus-menerus akan menurunkan kualitas tanah dan juga menurunkan proses penyerapan air. Pupuk NPK Ponska adalah jenis pupuk yang bersubsidi dan pupuk ini hanya bisa digunakan oleh petani sehingga cukup sulit untuk mendapatkannya. Agar tidak berdampak buruk bagi tanaman cabai, maka perhatikan takaran ataupun dosisnya karena takaran pupuk NPK Ponska untuk tanaman cabai pada masa vegetatif dan juga generatif tentu saja berbeda. Untuk tanaman cabai pada masa vegetatif yaitu dengan cara pengocoran 3 sendok makan pupuk NPK Ponska untuk campuran air sebanyak 5 liter dengan takaran 200 ml per batangnya. Untuk takaran tanaman cabai pada masa generatif yaitu dengan cara pengocoran 1 sendok makan pupuk NPK Ponska untuk campuran air sebanyak 1 liter dengan takaran 200 ml per batangnya. Hindari mengenai batang dan juga daun pada saat melakukan pengocoran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.